Assalamualaikum, kembali lagi di Roda Sejarah Channel yang memulas tentang sejarah Indonesia terus dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe langsung saja kita ke pembahasannya Persahabatan antara Presiden RI pertama Soekarno dan pemimpin Uni Soviet sekarang menjadi Rusia Nikita Khrushchev terkenal akrab pada masa itu Indonesia paling banyak diuntungkan Khrushchev banyak membantu Indonesia dari segi militer sampai dengan pembangunan dan berkat kedekatan keduanya Indonesia jadi memiliki pesawat kepresidenan pertama yang dikenal sebagai Dolok Martimbang Kesamaan pola pikir antara Soekarno dan Khrushchev tak perlu diragukan lagi Mereka secara konsisten menentang kolonialisme dan imperialisme Kedekatan Soekarno dan Khrushchev sudah terjalin sejak lama Kedekatan itu sejak Khrushchev masih menjadi pimpinan tertinggi Partai Komunis Uni Soviet pada 1953-1954 sebelum menjadi Perdana Menteri Uni Soviet Kedekatan antara Indonesia dan Uni Soviet semakin kuat Saat Khrushchev menjabat menjadi Perdana Menteri Uni Soviet Pada 1958-1964 Terlihat kedua pimpinan negara saling berkunjung satu sama lain Kunjungan itu diawali oleh Bung Karno Yang bertandang ke Moskow pada 1956 Setelahnya Khrushchev balik berkunjung ke Indonesia pada 18 Februari 1960 Kunjungan selama dua minggu tersebut akan tercatat sejarah sebagai kunjungan pemimpin negara adik kuasa pertama di Nusantara Uni Soviet mendukung gerakan anti-kolonialisme di Asia dan tertarik dengan misi Bung Karno untuk membebaskan seluruh India Timur dari pemerintah kolonial Belanda Dukungan terbuka dan bantuan persenjataan Moskow memaksa Belanda untuk bernegosiasi di meja perundingan Pada tahun 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di seluruh bekas India Belanda kecuali Papua Pemerintah Belanda beralasan bahwa pulau dan suku-suku yang mendiami Papua memiliki kebudayaan mereka sendiri yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya Presiden pertama RI Soekarno yang memimpin gerakan kemerdekaan Indonesia membuat misi untuk membebaskan wilayah Irian Barat dari kekuasaan Belanda Upaya Soekarno untuk membebaskan Irian Barat dimulai dengan melakukan negosiasi bilateral langsung dengan Belanda Namun langkah ini gagal Kemudian Indonesia menggalang dukungan di Majelis Umum PBB Namun hal itu pun gagal Pada tahun 1956 Presiden Soekarno yang cenderung memiliki jiwa sosialis yang kuat melakukan kunjungan pertamanya ke Moskow Bung Karno membahas tentang sengketa menegara dengan Belanda yang disebut dengan sengketa Irian Barat Pemimpin Uni Soviet Bikita Khrushchev yang mendukung gerakan antikolonialisme di Asia dan Afrika dengan cepat mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia yang pada waktu itu sudah berupaya meminta dukungan ke PBB Moskow mulai memberi senjata kepada pasukan angkatan bersenjata Indonesia dari akhir 1950-an sampai akhir pemerintahan Indus Soekarno pada 1966 Uni Soviet telah memasuk Indonesia dengan satu kapal penjelajah 14 kapal perusak 8 kapal patrolianti selam 20 kapal rudal beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam serta kendaraan-kendaraan lapis baja dan anfibi helikopter dan pesawat pengebom Dengan dukungan persenjataan Soviet Indonesia memulai kebijakan konfrontasi dengan Belanda pada tahun 1960-an Konfrontasi antara Indonesia dan Belanda melibatkan kombinasi tekanan diplomatik, politik, dan ekonomi serta kekuatan militer yang terbatas Pahap akhir konfrontasi memaksa invasi militer bersekala penuh Suatu rencana beresiko yang memaksa Amerika untuk turut campur tangan dan membantu sekutu NATO mereka Kemudian Menteri Luar Negeri RI Subanrio terbang ke Moskow untuk meminta dukungan kepada Uni Soviet Setelah melakukan pertemuan Subanrio menceritakan peristiwa yang terjadi antara Indonesia dan Belanda yang sulit mendapatkan kesempakatan Kemudian Memor Kruzhev mengungkapkan hasil pembicaraannya dengan Subanrio kepada Amerika yang sama sekali tidak mau terjebak dalam krisis lain yang berpotensi menjadi perang dunia Di bawah tekanan Amerika pada Agustus 1962 Belanda akhirnya setuju untuk menyerahkan Irian Barat ke Otoritas PBB Untea Pada 1963 wilayah Irian Barat diserahkan kepada Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!